Bagi semua kaum muslim, kecuali empat golongan Yang pertama, budak abudun mamulukun, budak yang dimiliki Yang nomor dua, wangulah adun, kaum perempuan Jadi kaum perempuan tentang jumatannya menikmati berwajib Tapi nak pun jumatan untuk mengusah sholat Masuk dateng maknanya almarin Contohnya wang sing lorong rus Loro, main trek Maka orang yang seperti itu kan orang kuoso ngurusnya wajib Masa alim ulos nikku raih shodi Empat hari Wang sing mudel kaya ngono kok tetap lembu masjid Padahal kondisinya seperti itu Haram hukumnya Hukum haram ini dijelaskan oleh imam rofi'i di dalam kitab as-syahadah Ini kalau rasanya Sok telah dipetik Yang beratau ke petangku jika menawar Tentang ya Tentang ya Telah dipetik yang berkasnya Ini nak dijarno Dilungkas Mesti dunia berdos Utau wapak yang berdos Utau wapak yang berdos Mesti mencukotoran Atau khawatir Ini selalu berubah Barunya menjadi Bacir Maka Hal ini bisa dijadikan alasan Untuk meninggalkan sholat Jumat dan menjalankan sholat Zuhur Maka cepat-cepatlah Menyelenggarakan Mayat tersebut Noko Ngeduzi Nafani Nyolati Kemudian Mendinggalkan sholat Jumat Dan akhir-akhir laksanak no mayat Muggar tetap hubungan sholat Zuhur Madawiseh Iku al istihtonu Omah-omah Nah jadi syarat wajib Jumatan Seng nomor itu Harus istihton Jadahatnya Sopokye musonet Dihklawan daun Istihton Anokair Mas Tautin Sake Liyane Wongkang Bertempat Tiga Kau musafiri Koyok Wongkang Lelungan Wanahmi Lelungan Lelungan Musafir Kepala Jumatan Mengkora Jumatan Iku mawujud Aleihim Engat Taseh Musafir Kalmukimi Kalmukimi Koyok Dini Wongkukim Fi mawujud Eneng Dalem Siji Panggonan Layas Makukan Orat Lungu Sopok Mukim Anida Anida Aeng Adan Minal Maudii Saking Panggonan Aladhi Tukomukang Denju Menengi Dihining Dalam Aladhi Oko Aljumu Atujun Atan Igelam Lungkol Keronok Orad Demukil Ambul Saking Kanjik Nabi Salam Oko Anda Usak Temen Kanjik Nabi Aljumu Atani Salat Jum'at Isha Halim Ingal Lelungan Wako Beru Temen Temen Dan Liwayat Hati Oko Hadis Lajumu Atan Orano Jum'atan Ibu Maudud Alam Musabirin Eng Atase Wengkang Lelungan Ila Anahu Kejubos Atam Hadis Ibu Marku Un Hadis Marku Ola Dau So Al Bih Hati Mab Bih Hati Istihtan Atau Mas Tautib Bertempat Tinggal Maka Kecuali Orang Yang Tidak Bertempat Tinggal Tidak Wajib Jum'atan Dia Tidak Mendengar Suara Ada Maka Dia Tidak Wajib Jum'atan Di Tempat Yang Dia Tempati Untuk Jum'atan Itu Tidak Mendengar Ada Hal Hal Ini Karena Dimukil Dari Rasulullah Sallallahu A'li Sallam Bahwa Rasulullah Itu Tidak Pernah Jum'atan Di Saat Keper Dia Kemudian Imam Behati Mengatakan Bahwa Yang Benar Hadis Itu Hanya Berhenti Pada Ibn Umar Sajak Tidak Sampai Kepada Rasulullah Rasulullah Di Alam Utami Syarat Syarat Melakukan Jum'atan Ibu Salah Satun Ono Teru Antakuna Nomor Sijil Yento Ono Oko Albaladu Negri Ne Iku Misran Hukpo Uto Aukuryatang Uto Wondiso Wa Ayakuna Lam Yento Ono Oko Al Madadu Arba Inan Wilangan Patan Kulo Min Ahli Jum'ati Saking Wong Ahli Jum'atan Wa Ayakuna Lamp Yento Omo Oko Al Waktu Waktuni Iku Baku Yang Tetap Ba In Khor Jam Omo Namun Mektu Oko Al Waktu Waktuni Al Ud Dimaku Kalo Ilan Opa Asyum Uto Piro Piro Syarat Jika Waktunya Sudah Selesai Satana Tetap Piro Piro Syarat Besor Min Ha Iku Setengah Saking Surat Darul Iqomah Ti Utawi Darul Iqomah Wahyya Utawi Darul Iqomah Ibu Ibarat Tetembungan Anil Abniyati Saking Piro Piro Banunah Alati Yastautinah Alati Yastautinu Ha Kan Bertempat Tinggal Ha Im Abniyah Sopo Al-Adadu Wilan Al-Adadu Ladina Wilan Halim Hakke Luson Luna Kan Kodutum Mokho Sopo Al-Ladina Kan Kodutum Mokho Lakone Solat Sopo Al-Ladina Al-Jum'u Atta'e Solat Jum'ah Sawa'un Iku Kodoh Ugo Fidalika Enggalem Mokho Mokho Darul Iqomah Almudinu Utawi Kota Besar Wal Kuro Utawi Pedesaan Wal Maghoru Lantana Abang Kan Korono Tanjurane Maghor Neku Anu Ngomho Kororo Awati Tata Hidu Kan Dade Aki Sopo Wom Watonan Eng Negoro Wasawa Wom Iku Kodoh Iku Bihar Tetep In Dalam Ikomah Albana Utari Al-Utari Kiro Kiro Bandungan Min Hijrin Saking Watu Auti Neng Putawa Saking Indut Awkho Saking Putawa Sopo Kayu Wanah Wihilan Padane Fijan Untuk Mencapai Sahnya Sorat Jumat Maka Harus Ada Sarat-sarat Yang Dibetukan Beserta Tetapnya Sarat-sarat Sorat Maka Jumatan Harus Dilaksanakan Di Darul Iqomah Gimana Darul Iqomah Tempat Pelaksanaan Sorat Jumat Namanya Apa? Darul Iqomah Darul Iqomah Itu Satu Tetembunan Seng Neng Tono Olo Bangunan Bangunan Yang Dijadikan Tempat Tindak Jadi Satu Tempat Disitu Ada Bangunan Rumah Yang Dijadikan Tempat Tindak Dimana Ada Beberapa Orang Yang Mereka Kemudian Menjalankan Solat Jumat Entah Darul Iqomah Itu Berupa Kota Besar Musjid Agung Baitu Nur Bertempat Itu Berada Di Garul Iqomah Karena Di Kanan Kirinya Juga Banyak Rumah Tempat Tinggal Walpuro Atau Di Smartphone Di Desari Jendenan Ada Masjid Di Kanan Kirinya Juga Ada Rumah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Atau Pangunan Nantar Nantar Seng Neng Kono Orang Tandudane Dan Kemudian Dijadikan Sebuah Negeri Dijadikan Sebuah Perkampungan Yaitu Dibangun Oleh Pengusaha Kaplingan Kita Kaplingan Barang Pengusaha Kaplingan Berarti Rumah Nomai Pengembang Dibangun Oleh Pengembang Dibuatkan Rumah Kecil-kecil Kecil-kecil Kekil-kekil Kekil-kokok Yang Jumlah Yang Ada Lebih 40 Orang Terus Disitu Dibangun Sebuah Masjid Rumah Disitu Ditempati Semua Dan Kemudian Berjumatan Di Masjid Itu Persis Menter S.K.S. Kumpiha Walaupun Disitu Bangunannya Itu Terbuat Dari Batu Yang Ditumpuk Dijadikan Rumah Atau Terbuat Dari Lemah Hidup Rumah Dari Wajah Den Syaratat Ini Menggono Menggono Kang Bus Bin Utur Ikwana Husa Temene Kelakuan Ikulam Yungkol Orat Orat Nukil Aku Ikom Tuhan Menengit Jumatan Di Ahdi Rasul Allah Yang Dalam Zaman Rasul Allah S.A.W. 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 Terusnya Ikom Artinya Orangnya Bertempat Tinggal Kenapa Harus Disyaratkan Seperti itu Karena Memang Sejak Zaman Rasulullah Tidak Pernah Jumatan Itu Dijalankan Ditegakkan Kecuali Sesuai Persyaratan Darul Ikomah Bahkan Setelah Rasulullah Yaitu Kelakuan Rasulullah Mereka Semua Menjalankan Jumatan Selalu Di Darul Ikomah Tanggih S.A.W. 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 soipan indahin waktu panas wasyikah anak waktu rendah lian harun perasaan temenih handul hiyam iku ala hai atil mustawfi zina tetapi ngata setingkai wongkang ngarep pake lelungan bangunan ini cukup dikumpul korain tok pencar pencar mulani nak omai pencar-pencar pencar-pencar itu sepira ya tergantung umumnya pencar-pencar makhluk ini dikong Sumatera nanti walaupun dikongsa rendeng utawa sak mongsa ketiga kan sebetulnya utawa sak mongsa rendeng lang ketiga sekalipun romong sobrati maka mereka tetap tidak bisa menjalankan Jumatan tanpa ada atau mereka tidak bisa disebut sebagai mas tawfi pada hakikatnya mereka nanti juga akan meninggalkan tempat makhluk antuk kama utawien kocen Jummenengah keopo Jumatan diantara syarat saya Jumatan Jumatan harus dilaksanakan secara berjama Jumatan harus dilaksanakan secara berjama karena Rasulullah SAW dan orang-orang setelah tidak pernah dimukil dari mereka Jumatan dengan sendirian terima kasih terima kasih kemudian pendapatnya